warahmatullahi wabarakatuh ditungguin jangan terlalu lama-lama ya ngerenangin burungnya agar dia ntarnya agak panjang ya teman-teman ya perawatannya sederhana simple jangan lupa air minumnya diganti pagi dan sore ini terus langsung ngerenangin lagi ini terus diambil dulu taruh sini teman-teman mandi rutin ya dimandikan biar burungnya tetap sehat dan kacor ngerenanginnya sebentar-sebentar jangan terlalu lama-lama ya sahabatku ya teman-teman biar burungnya jadi fikir dan nafasnya menjadi kuat dan ngegek panjang gitu ya kayaknya ini lagi mau kayaknya mau lagi mau rontok bulu nih teman-teman ini tinggal yang satunya lagi yang kayaknya panjang mau direnangin dulu biar senang burungnya susah teman-teman ya harus sabar harus sabar teman-teman diambil dulu teman-teman susah teman-teman sabar sabar '? enak enak udah ketangkap sudah ketangkap teman-teman mau dimantikan dulu ya di renangin dulu ya teman-teman biar sehat dan gacar burungnya kalau ngerenangin para sahabat-sahabat harus ditungguin jangan lama-lama ya harus ditungguin sinar matahari dikenakan sinar matahari jadi burungnya ntar sehat ya bisa rutin, renangin ya setiap pagi jam 9 pagi atau pokoknya sudah ada sinar matahari ya teman-teman usahakan jam 9 pagi atau jam apa itu atau jam 10 pagi jam 8 pagi kalau sudah ada sinar matahari ya teman-teman biar sehat ini teman-teman saya renangin lagi biar sehat burungnya jangan terlalu lama-lama ini untuk membuat burung menjadi agak panjang dan sehat setiap hari jadi napasnya panjang mental kuat yang pecinta-pecinta burung lobet sangat gampang sekali ya jangan terlalu lama-lama oke jadi ini ada sinar matahari habis dimandikan terus ntar di jemur ya harus perawatan burung itu harus super sabar teman-temanku ya jadi dia ntar kuat nafasnya memang harus rutin perawatan kalau burung lobetnya sudah agak panjang itu kalau dilombakan insya Allah kalau dapat juara pasti laku mahal ya perawatannya ya harus sabar ya gitu ini kayaknya sudah teman-teman kayaknya sudah tinggal mandikan aja tinggal di jemur pagi oke jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis yang subscribe saya ada ini semoga teman-teman projeknya lancar sehat selalu sukses selalu ya pokoknya yang pecinta-pecinta burung lobet jangan lupa perawatan itu wajib penting udah mandi seger jadi tinggal di jemur harus tapi kalau ngerenanginya harus ditungguin ya sahabat lu ya teman-teman burungnya harus ditungguin jangan dibiarin ya ditungguin ntar kalau sudah renang terus sudah renang terus diambil direnangin lagi terus ditaruh di sinar ruang hari kayak gini ini ntar kalau habis mati itu badannya itu sampai kelimis bersih teman-teman ya pokoknya yang penting air minumnya jangan lupa diganti pagi dan sore biar biar burungnya itu sehat bukar setiap hari kepalanya ini harus kayak gini ntar kan dikayak giniin kan dia adem ya teman-teman kepalanya ini kepala burung pokoknya para sahabat-sahabat kecoh di seluruh Indonesia Nusantara yang pecinta burung lobet yang bagi pemula ini khusus tutorial yang bagi pemula yang pecinta burung lobet burung lobet itu kalau sudah ngekek panjang itu harganya masya Allah teman-teman mahal sekali kalau sudah ngekek panjang kalau ngekeknya sampai 3 menit 4 menit bahkan sampai 5 menit itu harganya sampai ratusan juta itu makanya kita harus perawatan burung semua burung itu bagus semua karena burung itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita diwasipkan untuk merawat dan menyayangi jadi ini apa itu tinggal masukin tinggal dijemur dulu ya teman-teman mau saya masukin dulu terus dijemur ini yang hijau yang hijau ini yang apa itu yang hitam biru ini pastel biru mangsi ya teman-teman ini burung mantap ini biru ini mau saya masukin ke kandang karena ini tidak jinak burung saya ini ini kayaknya pada panjang-panjang yang ini yang kuning ini ini mau saya taruh sini karena ini jinak teman-teman jemur kayak gini mantap sekali para sahabat-sahabat keco jemur pagi itu sangat luar biasa untuk menggacorkan burung pokoknya perawatan itu wajib ya saya buku dimasukin yang biru yang biru yang dimasukin yang kuning ini saya jemur di sini ya teman-teman jadi burungnya itu ntar jemur kayaknya kedinginan ini jadi kalau habis mandi dijemurkan seger dia teman-teman ntar sebentar lagi dia didis teman-teman pokoknya para pecita-cita burung yang subscribe yang sudah subscribe yang sudah nonton video saya saya doain semoga teman-teman rezikinya lancar sehat selalu yang masih berjaka yang belum punya istri saya doain semoga teman mempunyai istri yang cantik dan sholah ya teman-teman yang habis nikah yang belum punya anak saya doain cepat mempunyai momongan kalau laki-laki menjadi anak yang ganteng dan sholah kalau perempuan menjadi anak yang sholah dan cantik berguna bagi nusa dan bangsa amin oke para sahabat-sahabat hijau mari bagi bagi teman-teman ya ini tutorial saya kayak gini bagi yang agama islam jangan lupa sholat lima waktu saya ingetin terus ya dan kalau gak ada kegiatan mending di rumah dan kalau kepergian usahain memakai masker ya teman-teman pokoknya jaga jarak aman oke semoga wabah di Indonesia ini cepat hilang ya biar kita bisa siratur amin lagi bisa kumpul lagi ya pokoknya tetap jaga jarak dan tetap cuci tangan ya yang bagi agama kresten hindu buddha katolik jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing oke salam lobet salam kecamannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam channel bunga lestari selamat menikmati